Peraih medali emas Olimpiade Tokyo, Gracia Poli dan Apriani Rahayu harus tertahan di ajang gelaran Indonesia Masters 2021. Pasalnya, dalam pertandingan perebutan tiket semifinal, mereka harus menyerah dengan wakil ganda putri Thailand. Sempat menguasai permainan di set pertama, pasangan ganda putri Indonesia mampu menutup set pertama 21-13. Dikalahkan di set pertama, pasangan ganda putri Thailand mulai bangkit di set kedua dan meninggalkan Indonesia cukup jauh. Mereka menutup set kedua dengan skor 13-21 yang memaksa pertandingan dilanjutkan dengan rubber game. Di set ketiga, Indonesia sempat tertinggal jauh, namun mampu bangkit dan mengejar ketertinggalan. Namun sayang, Dewi Fortuna belum berpihak dan akhirnya harus menyerah di angka 19-21. Tidak ada ya, maksudnya kan kita sudah mempersiapkan juga. Jadi kita tidak bisa bilang, udah gak bisa bilang koknya berat atau lapangannya ada angin atau gak ada angin. Kita udah gak bisa ngomong kayak gitu karena kan kita sudah harus siap sebelum kita masuk lapangan. Jadi memang tadi ya, betul dengan kata Gagres memang mereka dapat banget mainnya gitu hari ini. Kita sempat mau mendekati, dan mereka lagi lebih, maksudnya lebih pede, percaya diri gitu loh. Ya, memang kita harus, kita memang akui Thailand hari ini main lebih baik dari kita. Dari set pertama, memang kita terlihat lebih mendominasi. Tetapi sewaktu set kedua, ketiga itu, kita gantian mereka yang sangat mendominasi kita. Kerja keras langkah ganda campuran Indonesia juga harus dihentikan di Indonesia Masters 2021 ini. Bermain rubber game, pasangan ganda campuran Indonesia, Hafiz Faisal dan Gloria Emanuel Wijaja, pada set pertama mampu mengungguli lawannya 2-1-16. Namun sayangnya, di set kedua, Jepang mampu mencuri poin dan menutup set kedua dengan angka 17-21. Di rubber game, ganda campuran Indonesia mencoba kembali bangkit dari tekanan. Namun banyaknya kesalahan sendiri, pasangan Hafiz Faisal dan Gloria Emanuel Wijaja, campuran ganda Jepang mampu mencuri poin dan menutup game 9-21. Sementara itu, hal berbeda terjadi pada pertandingan ganda putra. Pebulu tangkis ganda putra andalan Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya, berhasil mengamankan tiket menuju semifinal. Marcus Kevin menjajal kemampuan junior mereka di nomor ganda putra, Pramudaya Kusuma Wardana dan Yeremia Rambitan. Usai berhasil amankan tiket semifinal, Marcus Kevin, pebulu tangkis ganda putra andalan Indonesia, bersiap melawan ganda putra Jepang di Indonesia Masters 2021 untuk memperebutkan gelar juara. Sebelumnya, Marcus Kevin berhasil mengalahkan lawannya asal Malaysia, Ong Yusin dan Theo Eyin dengan rubber game dan membawa Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo ke babak final nomor putra Indonesia Masters. Terima kasih telah menonton!